Tim Hotman Anuan mendampingi keluarga korban ibunya yang datang ke tahanan Pemdam Jaya untuk bertemu dengan Pemdam Jaya terkait dengan... Kuasa hukum Fauzia, Hotman Paris meminta polisi militer Kodam Jaya, Pemdam Jaya, untuk menjerat tiga oknum aparat TNI pembunuh Imam Masyikur dengan pasal pembunuhan berencana. Bukan tanpa alasan, Hotman Paris berpendapat bahwa salah satu pelaku bernama Prakariswandi Manik, RM, dari kesatuan Pas Pampres sempat mengancam akan membunuh Imam Masyikur. Pemuda Aceh itu diculik dan disiksa hingga meregang nyawa oleh oknum anggota Pas Pampres besertarekannya yang merupakan anggota TNI. Lalu mayatnya dibuang di sebuah waduk dan ditemukan oleh warga di aliran Suwangi di kawasan Kerawang, Jawa Barat. Sebelum meninggal atau saat dilakukan penyiksaan terhadap Imam Masyikur, Prakariswandi Manik menghubungi ibunda korban Fauzia untuk meminta uang 50 juta rupiah. Dimana Prakariswandi Manik mengancam jika uang tersebut tidak dikirimkan, maka Imam Masyikur akan dihabisi. Melihat fakta-fakta ini, kuasa hukum Fauzia, Hotman Paris untuk menerapkan pasal 340 KUHP terhadap para pelaku, bukan hanya pasal 351 KUHP. Berdasarkan teori hukum, Hotman Paris menyampaikan bahwa suatu kasus bisa disebut sebagai pembunuhan berencana apabila pelaku sempat berpikir dan ada memberikan jeda waktu. Setelah menjelaskan ini, Hotman Paris juga menyinggung kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kemudian Hotman Paris langsung menggelengkan kepala dan tersenyum apabila penyidik tidak menerapkan pasal 340 KUHP dalam kasus tersebut. Kemudian Hotman Paris langsung menggelengkan kepala dan tersenyum apabila penyidik tidak menerapkan pasal 340 KUHP dalam kasus tersebut. Sementara pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan, hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Tim Hotman Anwan tidak mendampingi keluarga korban ibunya yang datang ke tahanan Pemdam Jaya untuk bertemu dengan Pemdam Jaya terkait dengan penganiayaan menimbulkan matinya seorang warga Aceh oleh Oknum TNI yang sekarang lagi ditahan. Terima kasih dan Pemdam Jaya. Sama-sama. Bang, dari Aceh boleh? Ya, dari Aceh silahkan ngomong, ngomong. Saya salah, Bang.